Kejualan aku di depan rumah itu sudah bersih Jadi waktunya kita bekerja seperti biasa lagi ya teman-teman Yaitu bikin nasi kuning dan rebus telur setiap subuh Masya Allah Tapi sebelum kita bikin nasi kuningnya Ini aku awali dari videoku yang pertama Jadi ini aku tinggal sekitar habis sholat subuh ya teman-teman Sebenarnya aku tuh agak lambat banget Tapi gak apa-apa semangat aja Bismillah aja ya teman-teman Nah disini tuh pertama-tama aku mau buka jendela semua dulu Jendela aku satunya tadi tuh aku tutupin pakai sarung ya teman-teman Soalnya belum ada pintunya Nah ini aku buka pintu di dapur Keadaan di luar rumah seperti ini Kalau subuh-subuh masih gelap gulite ya teman-teman Oke kita lanjut buka pintu di depan rumah ya teman-teman Insya Allah kalau buka pintu subuh-subuh seperti ini tuh Udaranya segar banget teman-teman Ini lampunya juga aku matikan ya teman-teman Karena ada lampu jalan di depan Jadi masih terang di teras itu Nah lanjut sebelum kita masak Ini aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman Kita sapuin dulu biar dapurnya tuh bersih Karena akhir-akhir ini tuh rambut aku tuh selalu rontok teman-teman Nggak tahu kenapa Mungkin karena aku tuh selalu ganti-ganti sampu kayak gitu Oke kita lanjut disini aku mau ambil telur Telurnya disini aku ambil beberapa butir aja ya teman-teman Karena ini tuh hari pertama jualan Dan ini juga biasanya nggak habis teman-teman Sebelum telurnya aku celupin di air panas Ini aku mau cuci dulu ya teman-teman Aku tuh kalau sebelum direbus telurnya Dicuci dulu sampai benar-benar bersih Karena biasa ada e-e-nya ayam kayak gitu ya teman-teman Jadi kelihatan kotor Bukan kelihatan tapi memang kotor banget Lanjut ya teman-teman Disini tuh langsung aja kita celupin telurnya Ke air yang sudah mendidih dan sudah kita kasih garam Nah sambil nunggu ini tuh matang Ini aku mau tiriskan dulu mie yang sudah aku rendam tadi Mie yang aku pakein tuh mie eko ya teman-teman Pokoknya tuh bagus banget ini tinggal nanti aku campurin sama kol Oh iya teman-teman disini tuh sambil liatin aku beraktifitas seperti ini Nih aku mau sapaki dulu Hai assalamualaikum bunda Selamat pagi Gimana aktivitas tahari indang Gimana kabar tak semua Suka aja kedua-duanya lancar-lancar jadi Dan saya set kisah lalu Dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan Amin ya Allah Amin Nggak terasa ini tuh sudah cerah banget di luar teman-teman Karena memang aku tuh lambat bangun Masya Allah pertama jualan Eh lambat bangun Tapi bismillah aja ya teman-teman Semoga ada rejeki Nah disini tuh tiba-tiba sudah jam 6 pagi Disini ada pembungkus nasi di atas rumah Jadi disini aku bungkus bagian aja ya Karena anak sekolah tuh nggak lama lagi lewat ya teman-teman Jadi disini aku bungkus dulu 5 bungkus Ini nasinya tadi aku masa ditunggu ya teman-teman Pake kayu bakar Cuman waktu masa-masa ditunggu aku nggak ambil lagi videonya ya teman-teman Ya kayak gitulah Kalau sudah banyak kerjaan Sudah apa ya keburuk kesiangan kayak gitu Aku tuh nggak terlalu ambil video lagi Nah disini tuh skip aja ya teman-teman Aku langsung bungkusin aja 5 bungkus yang harga 5 ribuan Kalau nasi kuning aku tuh aku alasin pake daun pisang ya teman-teman Sebenernya aku tuh dari kebun ambil daun pisang Tapi nggak aku videoin juga teman-teman Takutnya nanti kalau aku ambil video terus Nanti bakalan nggak ada yang beli Karena kalau nasi kuning tuh buat serapan pagi ya Nah disini tuh masih panas-panas aku bungkusin Yang harga 5 ribu tuh aku kasih telur separuh Terus ada tahu bacem Satu biji lumayan besar sih Dan ada cabai Dan ada bumbu telur Dan mie goreng Itu aja sih kalau yang harga 5 ribu Tapi kalau harga yang 7 ribu itu satu butir telur ya teman-teman Dan nasinya tuh satu sendok lebih kayak gitu ya teman-teman Sekarang aku kurangi karena memang beras sekarang tuh mahal banget Masya Allah Jadi semuanya tuh apa-apa sih Naik semua sekarang Menurut teman-teman ini tuh nasi kuningku Mahal apa murah nggak sih Jujur ya teman-teman Pas dulu tuh beras naik Aku tuh sempat berpikir mau berhenti jualan dulu Nasi kuning Mau istirahat dulu Tapi kata Pak Sus Dilanjutin aja Tapi nasinya tuh jangan terlalu banyak Pokoknya dikurangin kayak gitu Dan selama beras mahal itu Aku nggak terlalu bikin nasi kuning Banyak-banyak ya teman-teman aku kurangi nasi kuning aku Soalnya kalau tinggal kayak gitu sayang juga ya teman-teman Mau dipanasin ya nggak enak juga Kalau mau dipanasin Jadi aku tuh bikin nasi kuning setiap hari ya teman-teman Nggak ada namanya bermalam Aku tuh orangnya bosan-bosanan ya Tapi kalau anak-anak biar setiap hari makan nasi kuning Itu nggak ada bosannya Masya Allah Nah nanti disini ceritanya tuh Abis bikin nasi kuning ini Abis jualan aku Rencananya mau ke kebun ya teman-teman Karena cabai di samping rumah tuh di kebun Samping rumah tuh sudah banyak banget Masya Allah Merah-merah teman-teman Ya semoga aja cabai mahal ya teman-teman Karena kalau mahal-mahalnya Ya aku semangat panen cabai Tapi kalau murah-murah Wih lapung loyo sekali Kak Bunda Oke ini tuh sudah selesai Aku bungkusin 5 bungkus Jadi ini tuh aku mau siapkan dulu daun Buat nanti di depan ya teman-teman Karena biasa ada yang beli Kayak 7 ribu, 10 ribu Jadi yang aku bungkusin tuh cuma 5 ribu aja Buat kayak anak sekolah kayak gitu Dan Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Pas aku persiapkan itu daun Ya ada yang manggil aku Buat mau beli nasi kuning Jadi aku terbirit-birit Tanpa membawa tripod aku turun Jadi alhasil kita samu videonya Di sekitar pukul jam 8 pagi ya teman-teman Nah disini Pak Su tuh pergi Kasih makan sapi dulu Jadi disini mau Kak Bikinkan nih kopi Bunda Wih lapung Jadi istri Kak itu istri yang idaman Hmm hidaman sih Bagi yang bersyukur ya teman-teman Nah karena disini aku sudah bikin kopi tadi pagi Dan aku simpan di Lobo Jadi disini aku bikin kopinya Cuman satu aja ya teman-teman Alhamdulillah nasi kuningnya Belum habis sih teman-teman Tapi disini aku mau serapan dulu Anak-anak sama Pak Su tuh sudah pada serapan Dan anak-anak aku tuh sudah pada berang ke sekolah Masya Allah Anak-anak aku tuh pada pagi ini tuh kerjasamanya Alhamdulillah banget teman-teman Karena biasanya sih Bojil Kalau pagi-pagi Ngomel-ngomel terus Tapi pagi ini tuh Alhamdulillah anteng banget Oke disini aku langsung mau serapan aja dulu ya teman-teman Nanti kita lanjut ke kebun Biasanya sih kalau aku pagi-pagi terjun ke kebun Aku tuh belum ngapa-ngapain dulu ya teman-teman Karena kalau aku ngapa-ngapain dulu Berberes dulu di atas rumah Takutnya nanti kepanasan di kebun Oke mari serapan semuanya ya teman-teman Oh iya teman-teman minta maaf tadi Kalau pas aku isi suara ini tuh kayak ada yang ribut-ribut Karena suami aku tuh lagi bikin kandang sapi di belakang rumah Nah disini tuh sepertinya durasi videoku Sudah panjang banget durasinya ya teman-teman Jadi kalau begitu Waktunya aku pamit Terima kasih yang sudah nonton vlog aku hari ini Aku doain ki semoga kita selalu sehat Dipanjangkan umur ta dan dilancarkan dalek ta Dan aku doain yang lagi sakit Semoga secepatnya disembuhkan Dan bisa beraktifitas seperti semula Amin ya Allah amin Oke teman-teman aku pamit ya Jangan lupa ki selalu bersyukur dan bahagia Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye